Jangan sampai melihat problem itu dari kacamata kita, oh itu problem, tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu problem. Gak punya produk bukanlah halangan, jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Oke guys, so hari ini kita ngomongin sedikit yang berbeda tentang affiliate marketing still, tetapi intinya adalah kenapa affiliate marketing pemula itu susah closing? Nah, jadi ini problemnya nih ya, kenapa? Supaya Anda tahu mungkin Anda berada di salah satu ini sehingga kok jualan gak laku-laku gitu ya. Oke, yang pertama adalah niche-nya gak jelas, atau niche-nya gak pas, atau niche-nya salah, atau niche-nya terlalu banyak saingan. Yang jualan udah banyak banget sehingga Anda tidak lagi menemukan, atau Anda tidak lagi memiliki unique selling proposition, atau nilai value added Anda udah gak ada. Semua udah bagus-bagus, Anda muncul sebagai sesuatu yang kurang lebih sama dengan orang lain, gak menarik lagi. Atau memang niche-nya gak jelas. Kayak kemarin saya melihat ada yang posting tentang niche saya adalah, di tribe beliau ya, di grup saya, di tribe hackers, ada yang posting niche saya adalah kaum rebahan. yang hidupnya stagnan, yang kecanduan handphone. Nah, buat saya ketika melihat niche kayak begini, ini bener-bener kayak yakin nih, udah divalidasi belum niche-nya. Karena kalau terus dia bilang, saya mau jualan e-course untuk meningkatkan productivity. Nah, ini menarik. Target marketnya jelas-jelas kaum rebahan. Kalau kaum rebahan dikasih e-course, suruh belajar memang mau. Jangan-jangan mereka sudah memang zona nyamannya di situ. Jadi, kelihatannya buat kita problem, buat kita yang produktif. Lu males banget sih, lu tidak produktif dan sebagainya, rebahan terus. Nah, kenapa gak ini loh ada course-nya cara-cara untuk jadi produktif. Itu mindset kita. Tapi bukan mindset mereka loh. Mereka gak memiliki mindset itu. Nah, jangan sampai kayak begini. Jadi, jangan sampai melihat problem itu dari kacamata kita. Oh, itu problem. Tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu problem. Yes, bisa disadarkan. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, kalau mau menyadarkan problem itu ke mereka, ke niche tersebut, butuh berapa lama edukasinya? Kalau edukasinya cepat, itu oke. Kalau edukasinya panjang, ini jadi problem. Sementara jualan kita adalah edukasinya lagi. Sementara mereka gak mau di edukasinya. Kan agak gimana ya, mengedukasi orang untuk beli edukasi. Agak terlalu panjang gitu. Nah, itu jadi. Tapi kalau misalkan affiliate marketing yang lagi saya bikin videonya seperti ini, ini jelas di luar sana banyak banget orang pengen dapetin income online. Saya gak tahu mau jualan apa, saya gak tahu mesti ngelakuin apa, yaudah jadi affiliate saya aja. Misalkan ada buku saya gitu kan ya. Jadi affiliate saya. Marketnya clear. Maka kemarin itu dalam waktu 2 hari aja, ada 600 affiliate bergabung. Jadi cepat. Ya kalau Anda mau bergabung ya silahkan. Linknya ada di bawah ya. Jadi langsung klik di komen aja. Join jadi affiliate marketer tim saya. Sehingga Anda bisa dapet bimbingan langsung di grup WA. Jadi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kontennya jelek. Jadi kontennya cuma posting-posting bukunya aja. Posting buku. Eh, aku baru baca nih. Bagus nih. Beli nih gitu. Yang merasakan bagusnya kan Anda. Tapi audience tidak merasakan bagusnya. Audience cuma kayak, Emang bagus ya? Kedua, Emang lu siapa ngomong bagus? Random people ngomong bagus. Kita cuek. Nah, copywritingnya atau kontennya harus sesuatu yang menarik. Nah, ini kemarin saya barusan share di grup bimbingan tentang yang namanya cognitive disonance. Saya pernah bikin videonya sebelumnya, cognitive disonance. Ini adalah cara, misalkan gini. Kondisinya adalah gini. Kemarin saya sempat mentraining orang, reseller sebuah company besar, dimana incomenya itu sudah puluhan juta, sehingga mereka sudah cukup, sudah istilahnya bersyukur dengan kondisi mereka hari itu. Sementara company minta resellernya supaya naikin omset dong. Tapi resellernya pada puas, bersyukur. Yang lain pada di PHK begini, aku udah dapet double digit, ya udah oke sih. Ngapain harus ngoyo-ngoyo begitu? Tuh, lihat tuh yang lain kayak begitu. Nah, ini udah cukup. Kalau kita bilang bersyukurmu salah, kan nggak mungkin. Bersyukur kok salah? Bersyukur kan benar. Berarti itu adalah belief yang benar. Nah, saya nggak bisa menyalahkan belief dia. Itu bukan false belief. Tetapi belief dia menghambat pertumbuhan perusahaan, kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada teknik namanya cognitive disonance. Cognitive disonance adalah mencari belief lain yang benar, tetapi bertabrakan dengan belief yang pertama tadi. Jadi, belief pertamanya bersyukur itu benar. Kita harus mencari belief kedua yang juga benar, tapi ini berlawanan. Nah, ini yang disebut dengan cognitive disonance. Ini akan menimbulkan discomfort atau ketidaknyamanan dalam hati. Sehingga akhirnya dia harus milih salah satu. Mau ini atau mau ini, gitu. Nah, yang saya lakukan adalah, saya bercerita, kamu nggak pengen ngajakin orang tuamu umroh? Pengen sih, gitu. Iya, kalau kamu bersyukur kayak sekarang, emang cukup? Iya, nggak juga sih. Kamu mau ngumpulin berapa lama? Karena kalau berapa lama, orang tuamu tuh udah tua, loh. Kalau kamu nunggu dia tambah tua lagi, baru terkumpul duitnya, mereka udah nggak kuat loh jalan. Risiko untuk berjalan. Untuk jauh, traveling, begitu. Mereka mulai kayak diem, begitu kan. Nah, ini udah kena nih. Nah, itu yang disebut dengan content sebenarnya. Jadi, content itu menggerakkan dari dalam. Bukan cuma bilang kayak, oh ini buku bagus, lu mesti beli. No, no, no. Itu nanti. Buku bagus itu adalah solusi. Tapi Anda harus munculin problemnya dulu sebelum ngasih solusi. Nah, itu content. Jadi, ingat bahwa itu content yang berkualitas itu kayak begitu. Jadi, bener-bener menggerakkan dari dalam. Karena marketing ya, menggerakkan dari dalam. Ya, bikin orang pengen. Dan akhirnya pengen beli gitu ya. Pengen dari dalam gitu. Oke, itu nomor dua. Nomor tiga adalah promosinya kurang. Posting sekali dianggap sudah. Bayangin kalau Anda punya toko offline, emang buka toko itu sehari sekali doang? Maksudnya sebulan sekali aja buka sehari, selesai gitu. Ya, enggak dong. Kan harus tiap hari buka toko itu. Hari ini mungkin nggak ada pengunjung. Besoknya mungkin ada dua. Besoknya ada sepuluh. Besoknya sepi lagi. Besoknya ada seratus. Lagi ada event gitu. Kan Anda harus buka terus. Maka Anda harus posting itu rutin. Nggak bisa cuma kayak sekali posting, selesai. Ya, itu nomor tiga. Jadi, nomor empat adalah tidak evaluasi. Udah posting nih, Anda mesti evaluasi. Yang klik berapa? Postingan saya ini disukai orang? Atau enggak? Yang view berapa? Yang comment berapa? Yang nanya-nanya berapa? Kalau nggak suka, dicoba terus. Jadi, iterasi atau tote saya bilangnya. Ngetes konten baru, ngetes konten baru. Itu jadi krusial di sini. Karena Anda nggak tahu apakah konten humor, atau konten quote, atau konten statistik, atau konten framework. Di tempat saya framework ternyata. Framework itu menghasilkan lumayan di saya. Jadi, Anda harus tahu konten apa yang cukup oke di market Anda. All right. So, nomor lima, sum up semuanya sebenarnya. Kurang konsisten. Ya, kalau gagal habis itu ya sudah. Cari produk lain, cari affiliate lain begitu. Padahal di tempat Anda mungkin sudah oke. Tetapi, Anda nyari laki, nyari laki, nyari laki, berharap salahnya adalah di produknya. Sehingga kalau produknya diganti, maka harapannya adalah works. Padahal problemnya adalah bukan produknya bermasalah. Anda aja belum bisa. Anda aja belum ketemu cara jualannya. Nah, tugas affiliate pertama sebenarnya adalah mencari funnel atau cara jualan yang works. Tinggal diulang. Jadi, tugas Anda di awal bukan jualan yang gimana-gimana, tapi adalah mencari cara jualan yang bisa diulang. Sehingga akhirnya income Anda jadi konsisten sebagai seorang affiliate marketer. All right. So, I think itu aja. Hopefully, menjawab semua kegalauan Anda. Anda yang mana yang salah? Tulis dong di kolom komen. Yang mana yang sering menjadi challenge Anda? Dan kalau Anda ingin jadi affiliate team saya, langsung aja klik juga link di komen untuk join, bergabung menjadi affiliate marketing saya. All right. So, thank you so much and see you inside. Bye-bye. 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 Bye-bye.